Halo teman-teman Indonesia, jumpa lagi, saya Budi Karsono. Dalam kesempatan ini saya ingin membahas sedikit mengenai sejarah Amerika. Bagaimana banyak sekali imigrasi atau manusia dari hampir seluruh pelosok dunia ingin datang ke Amerika. Bagaimana sejarahnya atau pada awalnya. Seperti biasanya video ini saya tidak mengedit, jadi mohon maaf karena saya kurang suka mengedit-edit video. Jadi langsung ngobrol tanpa persiapan, tanpa di-edit, langsung direkam dan langsung di-publish. Jadi mohon maaf kalau ada kesalahan sedikit, berusaha untuk berhati-hati. Baik, dari awalnya memang benua Amerika ini tentunya ditemukan oleh beberapa bangsa, terutama dari Spanyol kalau nggak salah ya, kerajaan atau angkatan laut armada, angkatan laut dari Spanyol atau dari Portugis atau dari Inggris. dulunya menemukan, ingin menemukan benua-benua baru. Yang terkenal memang Christopher Columbus ya, yang tentunya secara tidak benar menurut sejarah, membunuh semua orang penduduk asli di Amerika, orang Indian ya. Namanya juga sebetulnya bukan Indian, penduduk asli ya, karena menurut sejarah mereka mengira bahwa ini adalah benua India. Padahal bukan, ini benua baru ya, mereka tidak tahu. Begitu lihat orangnya, wah ini orang India. Mereka sebut penduduk asli tersebut Indian ya, sampai hari ini disebut Indian. Mereka sebetulnya orang Amerika asli ya. Oke, kita teruskan. Jadi, kita maju ke sejarah yang lebih awal, lebih setelah perang, segala macam ya, dengan orang penduduk asli. Kemudian ada Gold Rush ya, yang mana itu ada penemuan emas, segala macam. Setelah bangsa Inggris mengalahkan Perancis ya, sehingga orang-orang Eropa ingin ke Amerika. Kenapa mereka ingin pindah ke Amerika? Ini zaman tahun bapak ya, sekitar abad ke-14 dan abad ke-15 ya. Kebetulan di negara-negara maju Eropa pada abad ke-14, penduduk Eropa dari segala macam negara, mereka merasa diopresi. Apa maksudnya? Opresi apa? Banyak sekali larangan-larangan agama. Sehingga mereka tidak merasa bebas. Ini dilarang, itu dilarang. Tidak boleh begitu, tidak boleh begini. Dan juga masalah pajak, ya. Banyak yang dipenjara. Tapi menurut sejarah, mereka terdesak oleh hukum-hukum saat itu. Kerajaan-kerajaan tertentu memajak mereka, dan mereka menggunakan agama untuk membuat undang-undang tertentu sehingga secara besar-besaran banyak orang yang tidak suka, tidak merasa bebas karena larangan-larangan ini. Kemudian mereka mendengar tentang kebebasan hidup dan kebebasan hidup dan juga kebahagiaan yang baru di Amerika. Entah itu dari berita-berita di koran, koran yang lama tentunya, atau berita-berita dari keluarga-keluarga yang sudah datang ke Amerika. Dan kebetulan memang saat itu Amerika juga perlu orang karena menemukan ada emas segala macam, ya. Tadinya di Amerika ini hanya ada di dataran sebelah Timur, ya. Mereka mulai bergerak ke arah Barat karena di situ banyak rejeki, karena benua ini besar sekali. Maka pada kesempatan-kesempatan yang ada, orang-orang Eropa mulai pindah ke benua ini untuk memperbaiki hidup mereka, untuk mau bebas. Karena di Amerika tidak ada larangan agama, ekonomi juga semakin membaik, juga tidak ada kerajaan, ya, yang memaksa pajak untuk rakyatnya, ya, kan. Kehidupan saat itu tentunya amburadul, ya. Dan kelihatan Amerika memberi kesempatan untuk merubah hidup yang lebih baik. Setelah itu banyak sekali, terutama dari Irlandia, dari Itali, ini sudah masuk ke abad, sekitar abad ke-17, ke-18, ya. Banyak sekali orang-orang Eropa datang ke sini. Begitupun dari Cina, banyak sekali. Dengan kesempatan yang sama, mereka datang ke sini, ya. Kemudian negara Amerika perlahan-lahan menjadi semakin kuat. Ya, waktu itu namanya bukan Amerika Serikat. Mereka masih individual, ya. Secara, bukan, belum ada federasi. Federasi itu datang kemudian, ya. Pendek kata, itulah dasar-dasar dari banyaknya penduduk dari perusahaan dunia mau datang ke Amerika karena ingin merubah hidup mereka agar menjadi lebih baik. Ya, mungkin mereka tidak langsung menjadi baik keturunannya. Hal ini berlangsung sampai abad ini, ya. Termasuk saya sendiri. Saya salah satu imigran yang mempunyai cita-cita yang sama dengan orang-orang imigrasi dari abad ke-14, 15, 16, 17, ya. Tentunya seperti banyaknya di Indonesia saya pun datang dari keluarga yang biasa saja orang Indonesia, tepatnya orang Jawa, ya. tetapi saya sangat beruntung bisa disekolahkan di Inggris di lama sekali, kira-kira 10, 11, 12 tahun saya tidak ingat. Di situ saya belajar sejarah sejarah Inggris, bukan sejarah Amerika, ya. Betapa kuatnya negara Inggris, terutama angkatan lautnya, ya. Mereka kemana-mana, ya kan, sejarahnya. Bagi teman-teman yang tahu sejarahnya Inggris, mereka kuat sekali. Dan saya kebetulan senang dengan sejarah. Karena sejak SMA, saya sangat tertarik dengan sejarah dunia, ya. Akhirnya saya main, kerja di Amerika. Waktu itu masih sekolah di Inggris. Saya datang ke Amerika, kerja di summer camp, gitu ya. Di perkembangan musim panas untuk anak-anak kecil. Saya berlandas, saya datang ke New York City. Ya, di New York City itu saya sangat kagum. Mulai kagum dengan kehidupan dan kebebasan dan keterbukaan Amerika. Yang selama itu saya masih hanya dengar-dengar aja, ya kan, dari film-film Hollywood, segala macam kan, itu pengaruh-pengaruh dari Amerika, ya kan. Ternyata persepsi itu yang dari Hollywood, film-film yang kita tonton dari TVRI zaman dulu, ya. Semua bubar, ya. Saya melihat kenyataan-kenyataan dengan mata kepala sendiri dan terus terang saya jatuh cinta. Dan saya ingin membesarkan anak saya, keturunan-keturunan saya di negara ini. Itu waktu itu cita-cita saya. Saat itu tentunya saya tidak tahu gimana caranya, saya juga tidak tahu, ya. Tapi yang jelas saya ingin sekali meneruskan sekolah saya supaya itu untuk bawaan, ya kan. Saya harus punya sarjana. Kemudian dari situ setelah tiga bulan, jalan-jalan dan kerja, ya, saya kembali ke Inggris untuk menyelesaikan sarjana saya. Tapi selama di Inggris, impian saya untuk datang dan tinggal di Amerika tidak habis-habisnya dan saya selalu ingin cari jalan bagaimana caranya. Singkatnya, pendeknya, saya datang, sempat datang ke sini dengan keluarga tentunya. Anak saya waktu itu masih satu, ya. Kemudian putri saya lahir di Chicago, di Amerika sini. Dari situ saya terus bekerja keras untuk tinggal di sini. Jadi demikian ceritanya mengenai saya sendiri. Jadi cerita saya yang seperti ini banyak sekali di Amerika. Jutaan. Memang Amerika ini adalah tanah imigrant, ya. Kalau teman-teman bisa di Google atau paket di chat GPT, coba diketik, ya. Di mana negara di dunia ini yang imigrannya paling banyak. Tentunya di Amerika. Kalau kita pikirkan memang betul. Tidak ada lagi. Kenapa? Sebetulnya Cina juga maju, ya kan. Tapi berapa juta penduduk dunia yang mau bertubi-tubi pindah ke Cina. Tidak ada. Mungkin ada, ya. Tapi tidak jutaan, ya. Tapi yang datang ke Amerika, jutaan, ya. Negara lain juga ada. Kalau nggak salah nomor dua itu Jerman. Banyak sekali penduduk dunia Jerman. Karena ekonomi Jerman saat itu sangat bagus. Sekitar awal tahun 2000-an, ekonomi Jerman sangat bagus. Sehingga, jadi caranya lain, sejarahnya lain dengan Amerika, ya. Imigrasi yang ke Jerman. Karena Jerman ekonominya tiba-tiba bagus. Orang Jerman sendiri untuk bekerja, harganya lebih mahal. Sehingga karena mereka mahal, mereka cari orang-orang dari luar negeri yang lebih murah untuk kerja. Ya kan? Lain sejarahnya dengan Amerika. Di Amerika, dari awal, semuanya yang datang ke Amerika, ada petani, ada segala macam, mereka kerja dari awal, akhirnya menjadi kaya raya, sebagian dari mereka malah sekarang jadi orang terkaya di dunia. Ya kan? Apakah mereka sendiri itu imigran yang awal? Bukan. Ini anak cucunya. Memang saya akan bicarakan mengenai keturunan kita. Kalau kita datang ke sini, awal-awalnya, ya kita akan kerja keras. Ya kan? Nanti, kalau teman-teman memutuskan pindah ke sini dan akan memperbaiki keturunan supaya hidup lebih bahagia, itu mungkin bukan teman-teman yang akan menikmati. Tapi, keturunan teman-teman. Seperti saya juga, hal ini, saya punya anak dua dan mereka sekarang sudah pekerja. Saya sangat-sangat-sangat bangga dengan cara berpikir mereka serupa dengan apa yang saya bayangkan. Dan mereka sendiri sangat berterima kasih kepada saya bahwa saya memutuskan untuk pindah ke sini, membesarkan mereka. dan mereka selalu menghargai, selalu ingat mereka dari mana asalnya. Itu juga yang saya rasakan. Nanti anak-anak mereka tentunya akan memilih sendiri mau tinggal di sini atau mau kembali ke Indonesia. Demikian itu cerita sejarah Amerika kenapa banyak orang yang datang ke sini. Bukan hanya dari satu negara, tapi dari pelosok dunia. Dan jumlahnya bukan ribuan, teman-teman. Bukan puluhan ribu. Banyak sekali negara yang imigrasinya banyak, termasuk Indonesia. Mungkin 20 ribu, 30 ribu orang dari negara-negara lain yang datang ke Indonesia. Entah itu karena korban perang atau memang ingin hidup di Indonesia. Jumlahnya mungkin hanya ratusan ribu. Tapi kalau yang datang ke Amerika itu jutaan, ratusan juta. Itu yang saya bicarakan. Jadi bukan ribuan. Demikian. Kalau ada pertanyaan silahkan di chat. Saya akan coba untuk menjawab. Sementara itu demikian dulu. Sampai cerita-cerita berikutnya. Sampai jumpa teman-teman.